A Kristianity that is lame, a Kristianity that is weak, you think, sir, let me tell you first of all the physical side before we do the spiritual, it's simple, you go anywhere, they tell you al-Muslim, aku al-Muslim, anywhere you go to, they will tell you a Muslim is the brother of a Muslim. Ibrahim Richmon, sebelumnya dikenal sebagai pendeta Kristen dengan sekitar 100.000 pengikut di Afrika Selatan. Namun 3 bulan lalu, dia masuk Islam setelah suara ilahi berbicaranya dengannya dalam mimpi. Konversinya ke Islam juga diikuti sekitar 100.000 pengikutnya. Sekarang, mantan pendeta yang mengubah namanya menjadi referen Ibrahim Richmon itu berada di Makkah untuk menunaikan ibadah haji atas undangan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dari Kerajaan Arab Saudi. Pada Maret lalu, dalam sebuah video yang viral di internet, Richmon dan ribuan pengikutnya terlihat mengucapkan kalimat syahadat. Pada beberapa hari lalu, pusat komunikasi pemerintah Arab Saudi memposting video Richmon lainnya di Twitter, di mana dia berbagi pengalaman yang membuatnya menerima Islam. Dalam video itu, dia berkata, Saya adalah seorang imam selama 15 tahun, dan saya adalah pemimpin jemaat di gereja, yang memiliki 100.000 pengikut sampai saya melihat mimpi itu. Richmon melanjutkan, dia saat itu tidur di gereja dalam ruangan yang sangat kecil. Kemudian, saya mendengar suara ilahi, memberitahu saya, beritahu orang-orang Anda untuk memakai pakaian putih. Di hari-hari berikutnya, Richmon mengalami mimpi tersebut berulang kali. Setiap kali suara itu semakin kuat, kenangnya. Selanjutnya, Richmon pergi ke gereja dan memberitahu ribuan pengikutnya tentang mimpi itu. Tiga bulan lalu, saya mengucapkan syahadat di gereja yang sama, dan mereka mendukung apa yang saya katakan, dan mengulanginya. Belakangan, saya melihat seorang saudara muslim mendatangi kami. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya selalu menunggunya, saya bermimpi dia akan datang ke sini, katanya sambil menangis. Mengenai ibadah hajinya sekarang ini, dia berkata, waktu pertama kali diajak haji, saya tidak yakin. Saya pikir saya tidak bisa pergi. Tapi sekarang, saya di sini, mengikuti langkah Nabi Muhammad, dan jutaan umat saya akan mengikuti langkah ini untuk melihat cahaya. Ibrahim Richmon menjadi bagian dari jamaah haji yang tiba di Makkah sebagai tamu, program haji Raja Salman. Dia menambahkan, bahwa Allah memudahkan baginya dalam perjalanan suci haji. Saya sangat senang dan beruntung diberi kesempatan ini, katanya. Video lain, yang dibagikan oleh akun Twitter Haramain, menunjukkan dia tiba di Makkah dan melakukan ibadah haji pertama. Lebih dari 1,8 juta jemaah, termasuk 1.660.915 orang asing, dan 184.130 domestik, mendaki bukit Arafah pada hari Selasa pada puncak ibadah haji. Mereka kemudian kembali ke Musdalifah, setengah jalan antara Arafah dan Mina, di mana mereka akan mengambil bagian dalam ritual merajam setan secara simbolis di Jamrat Al-Aqaba yang dikenal sebagai ritual, lempar jumrah, dan bermalam. Semua jemaah lantas kembali ke Mina, di mana mereka mengorbankan hewan untuk menandai awal dari 4 hari Idul Adha.